Intro Pelaksanaan tentara Manunggal membangun desa ke-109 oleh Kodim Kendal yang dilaksanakan di desa Sendang Kulon, Dukuh, Pening, Kecamatan Kangkung, Kendal, Jawa Tengah telah berakhir. Pelaksanaan TMMD dimulai pada 21 September 2020 sampai 21 Oktober 2020 selama 30 hari. Pengerjaan jalan sepanjang 1.200 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 15 cm dikerjakan TNI bersama warga desa Sendang Kulon. Setelah selesai pembangunan jalan, semua anggota TNI dari berbagai kesatuan mulai meninggalkan lokasi TMMD dengan beriringan dan disambut oleh warga Dukuh, Pening. Ada yang menarik dalam pelepasan TMMD dengan warga, karena tiap hari berbaur dengan masyarakat seakan menjadi bagian dari keluarga. Salah satu warga Sendang Kulon, Komsan, dirinya merasa enggan ditinggal oleh anggota TNI sambil berpelukan menangis. Dalam program TMMD tak hanya pembangunan fisik seperti jalan, rehab rumah tak layak huni, namun juga ada bantuan kaki palsu dan pemberian kursi roda. Banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga sehingga saya cuma bisa hanya mendoakan dan atas jasanya semua TNI yang menjalankan tugas di desa Sendang Kulon ini. Semoga mendapat perlindungan dari Allah SWT dan keselesaan apa yang bisa tindakan oleh semua yang turut bekerja. Vita Kendal, TA TV